Hari Agus pagi dengan informasi belasan rumah semipermanen dan lapak penghasinan ikan di penjaringan Jakarta Utara terbakar. Ya, akses jalan yang sempit pemirsa dan banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api berkobar membakar permukiman padat penduduk di Muara Angke, penjaringan Jakarta Utara Sabtu siang. Belasan rumah semipermanen dan sejumlah lapak penghasinan ikan milik nelayan terbakar. Warga panik melihat api cepat membesar. Mereka berupaya menyelamatkan barang-barang berharga. Namun mereka hanya bisa pasrah menyaksikan seluruh bangunan rumah ludes di lalap si jago merah. Sementara itu akses jalan yang sempit dan banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Gimana bu awalnya bu kebakarannya? Gak tau sih, udah lagi masak pak. Temu ada asap aja, terus orang ribet-ribet udah kayak gitu aja. Terus ibu tau asal api dari mana bu? Ya dari rumah katanya orang ya, saya gak tau dari rumahnya Pak Ambi. Pak Ambi, itu api tiba-tiba udah besar atau gimana bu? Temu ada asap aja, saya gak tau api itu sebetulnya. Ibu terus panik lihat api gitu gede? Ya panik, langsung lemes. Kini petugas masih melakukan pendinginan di lokasi dan menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews, melaporkan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews, melaporkan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews, melaporkan.